Aksi tak patut ditiru dan berbahaya ini dilakukan dua remaja putri di Pekanbaru, Riau. Kedua remaja ini mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan di jalan raya, dengan penumpang menghadap ke belakang sambil bermain ponsel. Setelah aksinya ramai di media sosial, kedua remaja ini ditangkap polisi. Keduanya mengaku melakukan aksi ugal-ugalan ini demi konten di media sosial. Tujuan mereka yaitu untuk membuat konten. Biasalah anak-anak muda-mudi sekarang mungkin tujuan kata untuk membuat TikTok. Tapi sebelum TikToknya itu dibuat, ternyata sudah viral duluan. Sudah kita tangkap dan kita panggil orang tua. Atas perbuatan dua remaja ini, polisi memberikan sanksi tilang serta pemanggilan orang tua untuk dilakukan pembinaan.